Sistem zonasi yang diberlakukan ke Mendikbud dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB dinilai bakal membatasi kesempatan siswa memilih sekolah yang berkualitas padahal sebagian orang tua ingin menyekolahkan anaknya di luar wilayah tempat tinggalnya Menurut salah seorang wali murid, Murni, menuturkan bahwa maksud kedatangannya ke SMA Negeri 5 adalah ingin mendaftarkan anaknya secara online karena mereka tidak masuk dalam zona yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepri Ia menambahkan walaupun mereka tidak masuk dalam zona SMA Negeri 5 Batam ia berharap agar anaknya bisa masuk melalui jalur murid berprestasi karena anaknya memiliki nilai yang tinggi di sekolahnya Jadi sudah bisa masuk? Belum, memang kan sebenarnya pak, tapi kan zonanya, zona SMA 23 tapi SMA 23 kan sekarang belum dibangun, kita nggak tahu, nggak jelas Kalau berkualitasnya sudah didaktor melalui online pak? Ya sementara kita cari yang aman tunggu, daripada nanti sama sekali anak kita nggak sekolah Sementara itu Ramadhani, salah seorang calon siswa juga mengaku kecewa dengan sistem zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepri Jadi kendalanya apa? Zonasi, karena zonasi saya itu di SMA 23 Tapi karena itu masih baru, belum ada bangunannya Terus saya juga maunya sekolah yang terbaik, karena nilai saya juga bagus Kalau SMA 11 itu di Pulau Bulu Mungkin nggak saya tiap pagi harus nyebrang pulau Dengan adanya sistem zonasi, peluangnya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas semakin sempit Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau